Kitab Kejadian Pasal 2 Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu Berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan memuduskannya Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit Belum ada semak apapun di bumi Belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi Dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi Dan membasahi seluruh permukaan bumi itu Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah Dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden Di sebelah timur disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi Yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu Serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu Dan dari situ sungai itu terbagi menjadi empat cabang Yang pertama namanya Pison Yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila Tempat emas ada Dan emas dari negeri itu baik Di sana ada damar bedolah dan batu krisopras Nama sungai yang kedua ialah Gihon Yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Khus Nama sungai yang ketiga ialah Tigris Yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur Dan sungai yang keempat ialah Efrat Tuhan Allah mengambil manusia itu Dan menempatkannya dalam taman Eden Untuk mengusahakan dan memelihara taman itu Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan Janganlah kau makan buahnya dengan bebas Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu Janganlah kau makan buahnya Sebab pada hari engkau memakannya Pastilah engkau mati Tuhan Allah berfirman Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah Segala binatang hutan dan segala burung di udara Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat Bagaimana ia menamainya Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap mahluk yang hidup Demikianlah nanti nama mahluk itu Manusia itu memberi nama kepada segala ternak Kepada burung-burung di udara Dan kepada segala binatang hutan Tetapi baginya sendiri Ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak Ketika ia tidur Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya Lalu menutup tempat itu dengan daging Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu Dibangunnyalah seorang perempuan Lalu dibawanya kepada manusia itu Lalu berkatalah manusia itu Inilah dia tulang dari tulangku Dan daging dari dagingku Ia akan dinamai perempuan Sebab ia diambil dari laki-laki Sebab itu Seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya Dan bersatu dengan istrinya Sehingga keduanya menjadi satu daging Mereka keduanya telanjang Manusia dan istrinya itu Tetapi mereka tidak merasa malu Terima kasih telah menonton!